lanjut kepada pembahasan kita dosa wanita dalam masalah lisan bismillahirrahmanirrahim di zaman nabi muhammad salam salam orang sangat menjaga lidah bayangkan bu hanya dalam masalah yang mungkin saja sepele menurut kita sekarang tetapi di zaman nabi itu dianggap besar contoh Bilal berkata kepada Abudhar berkata kepada Bilal wahai anak budak berkulit hitam diam kamu kata Abudhar ini ada Bilal ngomong Abudhar ngomong lalu karena dongkol apa kata Abudhar kalau bahasa kitanya kan eh kalian entoang itu kalau bahasa kitanya ya Hai kamu anak berkulit hitam ya Hai kamu mantan budak anak berkulit hitam diam kamu jangan bicara lagi mendengarkan itu Abudhar Bilal perih hatinya perih perasaannya dia keluar dari majlis dalam keadaan sedih berpapasan dengan Rasulullah Bilal kemurung aman wajahmu maka Bilal menceritakan apa saja apa yang baru dialaminya sebentar ini Abudhar memanggil saya dengan bahasa seperti ini Abudhar ngomong begitu kata Rasul benar ya Rasulullah panggilkan Abudhar Rasul perintahkan orang panggil Abudhar setelah Abudhar datang marah Rasulullah nampak betul dari matanya dari wajahnya apa kata Rasulullah ayah Abudhar jahiliyah kamu ini inna kamru'un fika jahiliyah sesungguhnya engkau seorang lelaki yang masih merawat dan memiliki perangai jahiliyah jahiliyah kamu baru saja ngomong begini sama Bilal kan sambil menggiginya menggeletik apa kata Abudhar benar ya Rasulullah dituduh oleh Rasulullah ditunjuk oleh Rasulullah inna kamru'un fika jahiliyah sesungguhnya engkau adalah seorang lelaki yang pada dirimu masih ada sifat-sifat jahiliyah itu jahiliyah yang seperti itu wah imba orang EPS pendek kalek raja uji lewek kita panggil orang namun panggilan tidak baik atau kita panggil dia codoh kita panggil dia cicak kadal loh dan sebagainya itu adalah panggilan jahiliyah sehingga Bilal bin Haris al-Muzanni berkata bahwa Rasulullah s.s. bersabda lihat hadisnya inna ahadakum la yatakallamu bil kalimah mirdwanillah ma yadunnu an tabu luga ma balagat fa yaktubu allahu lahu biha ridwanahu ila yumi alqah Allahu Akbar wa inna ahadakum la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah ma yadunnu an tabu luga ma balagat fa yaktubu allahu alaihi biha sakhatuhu ila yumi alqah artinya sesungguhnya salah seorang diantara kamu sungguh dia berbicara dengan satu kalimat yang dengan pembicaraannya itu ternyata kalimat itu Allah Ridhoi dia tidak pernah menyangka kalau kalimat yang Allah Ridhoi yang dia lafazkan itu menjadikan Allah menulis untuknya menuliskan untuknya sebagai hamba yang berhak mendapatkan Ridho Allah sampai dia meninggal dunia subhanallah ada kata-kata yang kalau dilafazkan kata-kata Allah senangi Allah Ridhoi dia tidak menyangka seperti dia berkata lembut berkata santun berkata cantik berkata memilih bahasa yang paling indah yang didengar telinga oleh orang tuanya ya atau dia datangi suaminya dia pegang erat tangan suaminya dia cium tangan suaminya dia menyampaikan kalimat yang menyebabkan Allah Ridhoi kepadanya dengan Ridhoi suaminya dia tidak menyangka kalau kalimat itu ternyata nanti akan menjadikan dia orang yang diridhoi oleh Allah sampai dia meninggal dunia kebalikannya juga ada sesungguhnya diantara kamu ada yang gak nyangka kalimat yang dikatakannya memancing murka dan marah Allah subhanahu ta'ala lalu dia mengucapkannya dia mengucapkannya maka tertulislah dia di sisi Allah subhanahu ta'ala kemurkaan Allah sampai dia mati Allah bangi kayaknya sampai ini mati ma'adhan Allah hati-hatilah dengan lidah sering sekali lidah ini menyebabkan Allah subhanahu ta'ala murka kepada kita dan itu tidak akan pernah Allah ampuni sampai kita meninggal dunia masalahnya kalau hanya tergelincir lidah tidak ada dilukai dan disakiti jadi bisa langsung pada Allah kan tapi kalau ada yang terlukai dan tersakiti hatinya bagaimana gimana cara Allah untuk mengampuni pastilah harus bersaikan dulu dengan orang itu jahit luka hatinya yang sudah kita buat mengangah ha polisi dan obat dan gak gampang loh ibu jangan kan hati dilukai tolong dilukai saja kulit ini lukai kulit ini lama gak untuk bisa menyembuhkannya meninggalkan bekas gak ya tinggalkan bekas selama mengangah itu anggallah ibu minta maaf dia maafkan dia kemudian ibu kasih madu lalu ibu rawat umpamanya ya ibu-ibu baik-baikin sakitnya sampai dia sembuh itu tetap terasa loh itu kalau kulit kulit mah bisa dilihat bisa dirawat langsung ya kan tapi bagaimana kalau hati gimana cara ngerawat hati berbuatlah baik kepadanya sampai dia rido kepada kita itu kuncinya sebelum dia rido kepada kita kan gitu kata Nabi SAW jika kamu jika kamu melihat suamimu marah kepadamu karena tidak tandukmu atau karena perkataanmu maka kamu menginap satu malam itu dalam keadaan malaikat mengutukmu jangan pernah engkau beranjak ke tempat tidurmu sampai engkau pastikan mendatangi kembali suamimu silahkan lanjutkan datang kembali suamimu katakanlah kata-kata lakukan apa yang bisa engkau lakukan yang bisa membuat suamimu kembali rido kepada mu salah satu contoh kata yang diajarkan Nabi adalah katakan kepadanya aku takkan bisa tidur aku tidak akan bisa dan tidak akan mau tidur bahkan aku tidak akan makan sampai engkau rido kembali kepada aku sampai engkau senang kembali kepada aku ketika kita telah menemukan rido itu maka tidurlah jika kita meninggal Allah sudah rido lagi kepada kita ya ini anak pada orang tua yang paling banyak nih anak kepada orang tua talapih muncuang mengecek ibu-ibu ibu sedang mendengarkan hadis ini berulang-ulang bahwa seorang wanita dilaporkan kepada Nabi SAW tentang ibadahnya menakjubkan solatnya baca Qurannya zikirnya Masya Allah pokoknya Masya Allah semua tapi mulutnya katanya ya mulutnya ya Rasulullah banyak nyakitin orang maka kata Rasulullah SAW berkata wanita itu adalah wanita neraka betul tidak wanita itu adalah wanita neraka mulut loh ya baik lanjut lihat hadis di bawahnya Abu Hurairah RA ia mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda sungguh seorang hamba mengucapkan suatu kalimat yang tidak jelas sehingga dengan itu ia terperosok ke neraka yang jaraknya lebih jauh daripada jarak antara ufuk timur dan barat maksudnya apa ini ibu dia mengucapkan kalimat yang tidak jelas maksudnya dia gak jelas ini kalimat Allah senangnya atau tidak tapi dia ngomong aja harusnya dicek dulu dong kalau bahasa orang padangnya mengangu sabalun mengecek maksudnya adalah pikirkan dulu ini bener enggak secara agama ini dibolehkan enggak sering orang bicara setelah itu dia baru nyesal bagaimana ketika dia bicara itu dia kemudian meninggal dunia bagaimana sementara dia sudah melakukan dosa besar nah ibu-ibu yang kami muliakan mengkano yumin billah wal yumin akhir fal yakul khayaran awliya smut siapa yang beriman pada Allah dan pada hari akhirat hendaklah dia mengatakan kata-kata yang baik atau hendaklah dia diam wa mangkana yumin billah wal yumin akhir falayu dijarah begitu juga orang yang mau diakui beriman pada Allah dan juga beriman pada hari akhirat hendaklah muliakan tetangganya jangan sakiti tetangganya wa mangkana yumin billah wal yumin akhir fal yukrim daifah ada tiga ini yang ketiga muliakan tamu kok tiba tamu saatnya kita senang diuji oleh Allah iman kita ada enggak bagaimana cara kita memuliakan tamu adakah kita menservisnya dengan baik adakah kita memberikan layanan kepadanya dengan baik ataukah kita biarkan dia berlalu tanpa ada merasakan kesan yang berarti dari kita kandanya ketika nyopai dia lewak buah muncongnya adalah yu wana luar biasa penyambutan tamu nyuka wak atau begitu kan harusnya ada kalimat yang indah dari lisan tamu itu ketika dia berkunjung ke kita berlalu melalui kita dan ada kata-kata yang luar biasa kami terkesan diperlakukan yu kami seperti apa yu luar biasa takkah tamu terhormat banai padahal orang biasa saja nah ini adalah tanda orang yang beriman ini adalah tanda orang yang beriman beda dengan orang saya lihatlah wak tibu ke rumahnya ambasnya muko nyonyo seperti itu kan jangan kan nyonyo hidangkan apa leh ayah minum sehingga dia nyaguan tak usah lah dia nyok kan dia minum nyonyo tanyo sehingga kami minum bu ya indah kalau lah model itu buah bibir orang kalau orang bertamu ke kita menandakan kita di mata Allah tidak beriman makanya upayakan tarik simpati orang yang bertamu itu kan enggak selalu kan yang bertamu enggak selalu ketika dia bertamu acok nak tamu tibu mah iya mungkin acok tamu tibu tetapi yang beliau tibu mungkin sekali setahunnya tapi banyaknya orang tibu kawak kawak anggap rapi mana orang tibu padahal ketika orang-orang datang orang itu bawa rezeki bu orang tamu itu datang bawa rezeki apabila kita mengabaikan itu maka kita mencampakkan kesempatan saat dia datang saatnya kita menyambung selatu rahmi bukankah ibu tahu siapa yang ingin rezekinya di lapangan oleh Allah perbanyaklah menyambung tali bila orang datang saatnya kita memperbaiki selatu rahmi dengannya yang bisa jadi banyak rusak selama ini yang bisa jadi banyak yang yang tidak baik saat itu kita perbaiki saling bermakaman sambutlah diri dengan muka ceria berilah dia hidangan yang ala kadarnya apa yang ada di dapur kita haa senang lho bu ndakpun kadimakannya tapi mencalik tehidang saja lah lah lagi dia raguinya wak disuruhnya masuk ke dalam rumah diajaknya wak duduk agak sebantah padahal wak ingin sebantahnya duduklah dulu minumlah dulu lama insyaallah makanlah dulu kinyamlah sekitik kumwan gila piring kami itu kan bahasa basi lah bu nah terus dikatakan dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda yang sah dikatakan muslim adalah orang-orang lain selamat dari lidahnya artinya kalau gak selamat orang lain dari lidahnya kayaknya gak sah jadi seorang muslim deh gitu ya selamat orang lain dari lidahnya iku indah asal tiudaki orang jinyo tak kalasek di lidahnya iku di orang itu indah makasihnya makasihnya ngejek itu muka memang mulut orang muslim kelihatan bu mulut orang muslim itu kelihatan dari hatinya kayak apa kelihatan dari mulutnya kalau hatinya memang hati yang salim apa arti salim hati yang selamat maka pasti yang keluar dari mulutnya juga yang selamat tapi kalau hatinya hati yang kotor hati yang busuk yang keluar dari mulutnya juga pasti bu busuk ma'amadhan Allah kita berlindung kepada Allah karena seorang muslim adalah yang lidahnya bagus dan Rasulullah berkata kepada Muad bin Jabal ma'ayyatmanu lima baina lahyaihi wa ma'ayna faqidahi atmanullahul jannah siapa yang mau menjamin dia bisa menjaga lisan dan bibirnya serta kemaluannya aku jamin kata Nabi aku menjamin bahwa dia pasti menjadi ahli surga aku yang menjamin dia tidak akan masuk neraka tahajud hebat mantap sholat lima wakatuh tapi wakatuh mantap sadakah rajin mantap tapi muncong cipih muncong bebisu maka orang seperti ini tidak dapat jaminan dari Nabi bahwa dia selamat dari neraka Allah dan buktinya itu wanita yang tadi kita katakan ternyata dia termasuk wanita yang dijamin ahli neraka padahal ibadahnya menakjubkan gitu loh ibadahnya menakjubkan ternyata dia adalah wanita ahli neraka terima kasih 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 terima kasih